Berdasarkan data perusahaan listrik negara PLN Rayon Tanjung, dari 65.000 lebih pelanggan PLN Rayon Tanjung, 23.000 diantaranya masih menerima subsidi listrik dari pemerintah. Para penerima subsidi tersebut terdiri dari 19.907 pelanggan yang masih menggunakan daya listrik 450 volt ampere dan 3.361 pelanggan yang masih menggunakan daya listrik 900 volt ampere. Para penerima subsidi listrik ini merupakan masyarakat rumah tangga yang dianggap kurang mampu membayar tagihan listrik. Penerima subsidi hanya membayar Rp415 per KWH-nya untuk daya listrik 450 volt ampere. Sedangkan untuk daya listrik 900 volt ampere, penerima subsidi hanya membayar Rp605 per KWH-nya atau 50% dari tarif non-subsidi sebesar Rp1.300 per KWH-nya. Manager PT PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal Hasani mengatakan, untuk pengguna listrik dengan daya 450 volt ampere, secara otomatis mendapatkan subsidi. Sedangkan pemberian subsidi untuk pengguna daya listrik 900 volt ampere ditentukan oleh Kementerian Sosial melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jadi kalau untuk penentuan yang subsidi sama non-subsidi itu, PLN hanya menerima data, datanya itu dari TNP 2HK, dari Kementerian Sosial. Jadi di sini PLN hanya mencocokkan data dan mengimputnya di aplikasi PLN untuk mendapatkan subsidi dan yang tidak dapat subsidi. Kalau misal pun ada warga yang mau mengajukan subsidi, itu sudah ada prosedurnya, jadi warga bisa datang langsung ke kepala desanya, nanti kepala desa bisa mengarahkan ke kecamatan, di kecamatan itu sudah ada brosurnya ya, ada brosurnya nanti silahkan diisi, nanti di kecamatan langsung meng-input data tersebut di aplikasi TNP 2HK. Kamal menambahkan, bagi masyarakat penerima subsidi namun berkeinginan meningkatkan daya listriknya menjadi 1.300 V Ampere, maka secara otomatis subsidi listriknya dicabut. Pasalnya subsidi listrik hanya diperuntukkan bagi pengguna 450 V Ampere dan 900 V Ampere. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.